semangat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya saya Bung Ali saya akan membantu perjuangan para pejuang ujian mandiri untuk bisa tembus pada perguruan tinggi yang diinginkan ini saya akan membahas seleksi ujian mandiri program sarjana kemampuan Saintec ini dari Universitas Diponegoro 2018 kode soal 727 yang dilaksanakan Sabtu 14 Juli 2018 waktu 150 menit ada 100 soal di sini video ini didukung oleh An Academy An Academy ini adalah platform belajar platform belajar kalian kalau belum memiliki aplikasi An Academy ini kalian bisa download di App Store di install di follow in September link saya teri di bawah jadi ada link di bawah silahkan di klik bentuknya seperti ini ini adalah kembaran saya oke ini adalah edukator nomor 6 di An Academy kursus ini yang gratis ya kalau plus ini yang apa apa life class setiap malam ya dua bulan bisa kalian gratis ya dua bulan di unlock bisa sampai akhir ujian oke kemudian ya ini langsung saja kita anu ya langsung kita kerjakan soalnya ini soal nomor 1 yang matematika nanti urutannya adalah matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris biologi fisika kimia urutannya kakak aneh biasanya bahasa itu terakhir gak apa-apa soal nomor 1 nah ini saya naikkan ke atas sedikit pada awal 2018 populasi sapi di kota A adalah ini sapi di kota A ya di kota A adalah 1200 ekor dan di kota B kota B biru aja di kota B adalah 400 ekor setiap bulan terjadi peningkatan 15 ekor di kota A ya 15 ekor di kota A dan ada 10 ekor di kota B 10 ekor di kota B pada saat populasi sapi kota A 4 kali populasi kota B populasi sapi kota B adalah setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhan 15 ekor berarti bertambah 15 ekor kelihatannya ya oke oke ini yang saya tangkap jadi ini masuk deret deret aritematika ya rumusnya UN sama dengan A tambah dalam kurung N min 1 B ya ini suku ini menunjukkan jumlah sapi ya di kota pada tahun tertentu ya kemudian disini peningkatannya 15 ekor ya kondisi saat A 4 kali populasi kota B saat 4 kali populasi kota B itu populasi kota B berapa oke setiap bulan terjadi peningkatan pada saat populasi sapi kota 4 kali populasi kota B populasi kota B adalah oke jadi disini A ini miliknya yang merah ya punya yang A saat A ditambah N min 1 dikali B nya punya A ya ini sama dengan ya sama dengannya yang ungu saja persampuran antara merah dan biru ya yang B ini adalah A ditambah oh ini 4 kalinya ya dikalikan 4 ini 4 kalinya jadi dikalikan 4 dalam burung A ditambah N min 1 dikali bedanya punya B nah gini ya saat sama ya oke nilainya kita masukkan kita pakai hitam saja yang netral saat A nya disini berarti 1200 1200 ini punya yang A ditambah N min 1 B nya ini adalah bedanya adalah 15 untuk yang kota A berarti kalau dikalikan ke dalam langsung 15 N 15 N ya dikurangi 15 ini sama dengan 4 dalam kurung A nya disini adalah berapa punya nya B 400 400 400 ditambah B nya langsung kalikan ke dalam B nya disini adalah 10 bedanya 10 10 dikalikan N adalah 10 N minus 10 oke berarti berarti disini kita lanjutkan 400 dikali 10 dikurangi 10 adalah 390 dikali 4 ya 390 ya 400 dikurangi 10 kan 390 ya dikalikan 4 ini ini akan sama dengan 1560 1560 ditambah 4 kali 10 adalah 40 N N n nanti ketemu disini dipindah sini aja loh kok minus ini apa yang terjadi ya nggak apa-apa gimana lagi ya 1200 dikurangi 15 dikurangi 1560 1560 ya ini sama dengan minus 375 ya ini minus 375 minus 375 ini adalah 40 N dikurangi 15 N ini 35 kok 35 25 N 25 N 25 N maka N sama dengan 375 dibagi 25 ini adalah minus 15 berarti bukan tahun 2008 minus tahun 2000 kan N ini kan bulan ya berarti jatuhnya di tahun 2016 ya saat A ini adalah 4 kalinya B jadi saat di tahun 2016 ya jadi kebelakang tahunnya dan yang ditanyakan adalah banyaknya banyaknya pada saat N nya minus 15 muntur berarti ini ya UN populasi sapi di kota B waktu itu jadi UN sama dengan A nya berarti 400 400 ditambah N nya min 15 ya min 15 kurangi 1 min 16 kali B ya min 16 B rumusnya sama ini ya jadi ini min 16 B nya adalah 10 ya dikali 10 ya 160 berarti 400 kurangi 160 ya 400 400 dikurangi 160 240 nah enggak ada di sini ya gimana lagi memang jawabannya segitu enggak ada ya memang ya aneh juga ini N nya mundur ya N nya minus jadi mungkin ada kesalahan dari N nya minus saja sudah curiga saya sebenarnya mungkin enggak ada jawabannya ini ketemunya 250 dan di sini enggak ada jadi ini jawaban terbaik saya untuk nomor satu kita lanjut nomor dua ya ini adalah nomor dua sengaja saya taruh sampingnya karena enggak tahu saya sampai berapa banyak soal-soal mandiri biasanya panjang jadi saya siapkan space agak panjang tadi diketahui kubus abcd fga yang paling enak kita ngambar kubusnya dulu kubus ya kubus jadi sisi-sisinya itu panjangnya sama kubus seperti ini oke pelan-pelan saja nanti kalau gambarnya jelek itu enggak enak anunya apa analisanya ini ini bagian dalamnya belum oke ini kita namai dulu kok jelek ya kita andur dulu darah ini enggak pas ininya sekian ini 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 biasanya mutar ini ya A B C D melingkar terus E itu diatasnya A E F G H oke diketahui kubus abcd E F G dengan panjang rusuknya adalah A titik G dan R masing-masing titik tengah CB dan titik G dan R adalah masing-masing titik tengah CD CD ini adalah titik G dan CB CB ini adalah titik R oke JKT adalah perpotongan garis G R dan AC G R dan AC T ini adalah G R dan AC G R ini adalah garisnya dan AC AC ini ini adalah titik T G R dan AC ini adalah titik T dan S adalah proyeksi T pada bidang AFH S adalah AFH bidang AFH mana saya gambar tinta lain aja AFH AFH nah ini nah ini AFH saya gambar sini nah ini adalah AFH T adalah perpotongan garis nah ini sudah S adalah proyeksi T pada bidang AFH proyeksi T T pada bidang AFH berarti tegak lurus ini dicari titik dimana dia tegak lurus dan satu bidang bidangnya saya gambar ungu bidang tempat bekerjanya itu bidang AE ini AEGJ nah sini berarti kalau tegak lurus ya saya gambar pakai warna merah garisnya itu adalah kurang lebih sini ya proyeksi T pada AFH maka panjang AS S adalah proyeksi dan S adalah proyeksi T pada AFH S adalah proyeksi ini S disini ya proyeksi harus tegak lurus ini harus tegak lurus jadi ini posisinya disini ya lebih enak ya ini kalau saya gambar bidangnya bidang ungu itu saya gambar dulu ya ini bidang ungu saya gambar seperti ini kalau di gambar seperti ini nanti akan gambar nah ya ini adalah A disini C disini G disini adalah E ya nah disini pas tengah-tengahnya ya kalau kita gambar ulang disini kasih garis bantu pas tengah-tengahnya ini dibagi 4 berarti dibagi 4 segmen ya garis ini dibagi 4 segmen ya nah posisi T itu disini posisi T warna merah itu disini nah posisi T disini dan ini perpotongan yang atas itu disini jadi disini ada perpotongan ya disini perpotongan terus ada garis dari A ke anggap saja ini X ya perpotongannya ini X ada garis dari A ke X oke nah terus garis merah yang apa ingin kita hitung adalah ini nah ini adalah panjang AS ini AS jadi panjang AS itu panjang garis merah ini ya ini yang akan kita hitung jadi kalau ini A ya panjang dari A ke C panjang AC ya ini adalah ini diagonal sisi ya A akar 2 jadi panjang kita memanfaatkan apa ini kita memanfaatkan segitiga bisa ya bisa terus kita memanfaatkan sinus atau kosinus juga bisa kita memanfaatkan apa enaknya ini panjang ini segitiga aja ya segitiga kalau segitiga ini saya kasih garis bantu ya kalau kita memanfaatkan segitiga ini T nya saja berarti ini sebentar ini kita kasih garis bantu ke sini biar kita bisa dapatkan segitiga siku-sikunya ke sini ya jadi ini alas kali tinggi ya sama dengan alas kali tinggi seperti ini bisa ya dikasih garis bantu alternatif lain kita bisa menghitung ini lihat alas kali tinggi alas ini aja garis bantunya ini aja lebih enak enggak terlalu tinggi garis bantunya ini enak juga ini kan tekan lurus toh bantu garis bantunya adalah ini nanti tingginya adalah yang biru ini ini yang dihitung misalnya tinggi 1 T1 ini nanti alas 1 ya alasnya di sini kalau tingginya di sini alasnya di sini nanti yang biru alasnya adalah di sini tingginya adalah ini ya T2 ini alas 2 gitu aja ya kita memanfaatkan luas segitiga jadi lebih segitiga 2 ini 1 1 2 adalah sama dengan segitiga 2 segitiga 1 adalah alas 1 alas 1 berarti yang merah alas 1 segitiga 1 itu yang saya kasih merah gitu aja ya setengah ya alas alas adalah panjang dari sini ke sini panjang dari sini ke sini panjang dari sini A ke C ini A akar 2 jadi dari A ke T 3 per 4 dari A akar 2 A ke T ini adalah 3 per 4 dari A akar 2 kan dari sini ke sini kan ada 4 segmen kalau 3 segmennya aja adalah 3 per 4 nya ya A2 nya ini sudah ketahuan juga ya 3 per 4 terus kita akan menghitung apanya alasnya ini alasnya ini nah ini untuk menghitung alasnya kita bisa pakai di sini tingginya A ya terus kemudian ini yang umum dari sini ini setengah ini adalah setengah dari A 1 per 2 1 per 2 dari A akar 2 ya jadi kita akan alas yang merah itu kita hitung dulu ya di sini aja alas ini akan sama dengan akar dari alas ini sisi miringnya ya 1 per 2 A akar 2 ya dikuadratkan ditambah di sini ini panjangnya adalah A ini kan sisi ya A kuadrat ini untuk oh ini jangan A sebenarnya ya alas 1 gitu aja ya alas 1 karena A itu panjangnya ini jadi kita ngitung alas 1 sama dengan ini kalau dikuadratkan setengah dikuadratkan 1 per 4 1 per 4 di akar 2 dikuadratkan 2 jadi setengah A 1 per 2 A kuadrat ditambah A kuadrat ya sama dengan akar dari A 3 per 2 berarti ya ini kalau dibongkar menjadi ini kuadrat ya A akar dari 3 per 2 ini bisa terus kemudian ya 2 akar 2 dikuadratkan kan 2 ya setengah dikuadratkan 4 2 per 4 kan setengah setengah A kuadrat di sini A kuadrat setengah tambah 1 kan 3 per 2 A 3 per 2 ini adalah A satunya berarti A satunya bisa kita masukkan di sini adalah A akar 3 per 2 terus tinggi tingginya adalah T1 T1 ini adalah yang kita hitung nanti berantai aksen T1 T1 ini sama dengan terus kemudian kita lihat yang biru yang biru alasnya alas dari yang biru dari sini ke sini ya alas yang biru dari sini ke sini adalah 3 per 4 ya 3 bagian dari 4 bagian dari ini A akar 2 A akar 2 ya setengah alas kali tinggi segitiga ya ruang segitiga adalah setengah alas kali tinggi terus tingginya adalah A tingginya adalah A oke dari sini dapat kita coret yang bisa kita coret nyoretnya pakai apa yang warnanya yang lain hijau yang belum dipakai oh iya ini setengahnya belum ya yang biru setengahnya belum disini harusnya ada setengah setengah kali alasnya adalah 3 per 4 A akar 2 ya terus tingginya ini adalah A sekarang kita coret dengan warna hijau yang bisa kita coret setengahnya ini bisa kita coret ya kemudian apalagi A nya ini bisa kita coret ya bisa kita coret yang bertanya adalah tingginya kita hitung tingginya warna merah ya tinggi sama dengan 3 per 4 akar 2 A A dikalikan dengan ini berarti akar 2 dibagi akar 3 akar 2 dibagi akar 3 kan gitu ya jadi dibalik ini kan akar akar 3 per 2 kan bisa ditulis A akar 3 per akar 2 bisa ditulis seperti ini maka dibalik kemudian sekarang yang bisa kita coret akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya akar 2 kali akar 2 2 ya ini kalau dicoret jadi 2 2 kali ini dapat tinggal 2 ya 3 dibagi akar 3 akar 3 jadi akar 3 per 2 dikali A ya atau bisa kita tulis A per 2 akar 3 A per 2 akar tidak ada jawabannya bagaimana ini 2 kali tidak ada jawabannya ini A per 2 akar 3 ini A per 8 A per 4 A per 3 A per 4 A per 2 akar 6 waduh ini mungkin ya tapi salah ketik atau bagaimana saya tidak tahu yang jelas ini tidak ada jawabannya saya sudah berusaha sateliti mungkin tetap ada jawabannya langgaran ini oke kita lanjutkan ada satu soal lagi ya saya berencana cuma 3 soal saja karena soalnya ya panjang-panjang bisa kalau yang seperti ini oke diberikan matrik A 2 3 1 2 dan F X adalah X pangkat 3 sama min 2 X kuadrat tambah 3 X min 4 maka nilai determinan dari F alu ya ini dipangkatkan 3 ini panjang sekali ya jadi A pangkat 3 ini dikalikan ini dikalikan ini kita cari A kuadrat dulu A kuadrat adalah ya disini nanti dimasukkan ya jadi pada intinya yang kita hitung itu nanti adalah ini dulu jadi yang kita hitung adalah determinan dari 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 determinan dalam tanda kurung ya itu disini matrik min 2 1 3 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali matrik min 2 3 1 2 ini kuadrat ya ditambah 3 kali matrik min 2 3 1 2 ini yang bikin soal sewangar ini dikurangi 4 ya dikurangi 4 terus kita hitung determinannya nah ini ada dikurangi 4 terus gimana ini kan bukan matrik ini bukan matrik determinan dari FA determinan dari FA ini dicari dulu matriknya ya kemudian ini kan bukan matrik kalau bukan matrik dicari determinannya agak susah atau saya salah baca ya determinan dari FA jadi A nya ini adalah suatu fungsi yang kalau ini saya bisa terima logikanya dikalikan tapi kalau minus 4 ini minus 4 nanti ikutnya kemana ya bayangan saya kalau ini dikalikan di jumlahkan kan bisa secara matrik minus 4 ini agak repot ini minus 4 nya coba saya otak-atik dulu ya saya gak bisa ngerjakan langsung ini ada minus 4 nya ini ya jadi dua soal dulu dah ya satu dan dua dan kedua-duanya gak ada gak ada jawabannya nanti akan segera saya jangan kandir nanti akan segera saya update lagi untuk seleksi ujian mandiri berikut ini jadi tunggu aja ya stop dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati